Hai nah ini jadi sudah selesai semua teman-teman untuk cara pemasangannya cuma seperti itu aja sangat gampang ini Suzuki Skywave ya teman-teman nah ini bisa kalian start dari remote nah contoh seperti ini kita tekan lambang listrik ini dua kali satu dua nah motornya bisa nyala Tuhan ini enggak pakai kunci kontak nyala ya otomatis ini walaupun kita dicabut kontaknya juga bisa yang penting enggak di kunci setang motor ini bisa dibawa kita ya jadi untuk matinya kita tekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rafinra H1 lagi video kali ini saya kedatangan motor ya motor Suzuki Skywave teman-teman nah ini seperti biasa di video-video saya sebelumnya saya mau pasang alarm di motor Skywave ini teman-teman ini untuk cara pemasangannya sangat jampang ya ini nanti kita buka bagian bodi samping sini aja kayaknya sudah cukup nanti kita bisa pasang alarm remote ya oke sebelum videonya kita lanjut jangan lupa tombol subscribe like comment dan share bagikan agar channel ini bisa terus berkembang nah gilang saja saya buka dulu teman-teman nah ini kita buka dulu bodi bagian sini ya ini ada aki di bagian sini untuk aki nanti kabel-kabelnya saya coba saya lihat di sebelah sini ada enggak kalau enggak coba bongkar sebelah sana mungkin karena kabel untuk kabel sennya kabel yang lainnya mungkin ada di sebelah sana ini kita buka dulu nah ini disini ada aki kita buka bagian sebelah kanan juga ini kabelnya sebelah sana enggak ada jadi kita buka sebelah sini coba kita tengok ada soket-soketnya atau enggak atau nomornya baru nah oke teman-teman jadi kita buka box bagian sebelah kiri tadi yang bongkaki lalu ini buka bodi sebelah kanan nih ya nih bodi sebelah kanan ini soket-soketnya ada disini dibelakang sini ini soket-soketnya ada disini nah ini soket-soketnya ada disini kita selipin di soket-soketnya aja langsung saja saya pasang dulu ya teman-teman nah untuk warna pink ya ini warna pink dari remote nih ini kita tarik ke sini ini tadi kita salah buka ya teman-teman jadi yang dibuka itu kanan kiri bodinya soalnya soketnya ada di sebelah kiri lalu ke sebelah kanan juga ada soketnya jadi kita buka kanan kiri bodinya nah ini untuk warna pink kita masukkan ke sini lihat sini nah ini saya nggak nyampe tadinya saya pakai sambungan kabel warna abu-abu nah ini masuknya ke sini teman-teman nah ini di sini ada kabel nih abu ini ini masuknya ke warna biru strip kuning teman-teman yang kabel warna pink nah ini saya masukinnya lewat samping jadi ini kan ada soket kosong saya masukin lalu saya jumper di sebelahnya lain gitu ya jadi tetap masuknya ke warna biru strip kuning ini warna pinknya ini cuma saya lewat sini karena ada soket kosong ya Nah untuk selanjutnya di sini ada kabel Hai nah disini untuk kabel warna oranye ya untuk kabel warna orang kalian masuk ke ini di sini ada flashersen ya Nah itu flashersen ini ini di sini ada soket flashersen itu masuk kabel warna orang juga teman-teman itu karena warna orang dengan warna abu-abu nah kalian masuk ke warna orang orangnya masuk ke warna orang ya paham ya kalau sudah di sini ada kabel warna kuningnya kuningnya dari remote ini kita masuk ke sini tadi sini ada kabel warna hijau muda dengan warna hitam ya ini kan kuning 2 remote ini masuknya ke hijau muda ini dengan warna warna hitam ya jangan salah ya lalu selanjutnya untuk kabel warna merah nah untuk kabel nah untuk kabel warna hitamnya nih kabel warna hitam dari remote kalian masuk sini aja nah ini saya masuk ke warna hitam garis putih ini ini masa ya teman-teman kalau untuk motor Suzuki nah di warna hitam garis putih yang ini warna hitam polos ya remote kalian masuk ke warna hitam garis putih lalu selanjutnya untuk kabel warna merah dengan biru di sini teman-teman ini marah kabel warna birunya nih saya sambung di sini ya teman-teman nih saya sambung menggunakan kabel abu-abu nah ini masuk ke sini ini ada bandit starter ya bandit starternya juga sini ini kalian masuknya ke warna yang kuning garis hitam ini nah ini ya yang kuning garis hitam jangan yang warna hitam itu masa teman-teman ya lalu selanjutnya kabel warna merah kalian langsung ke sini aja ke plus aki nah di sini ada aki kalian masuk ke plus aki dan untuk cara pemasangannya cuma seperti ini aja sangat gampang ya teman-teman Oke selanjutnya saya akan review untuk fitur-fiturnya nah ini jadi sudah selesai semua teman-teman untuk cara pemasangannya cuma seperti itu aja sangat gampang ini Suzuki skyweb ya teman-teman nah ini bisa kalian satu remote nah contohnya seperti ini kita tekan lambang listrik ini dua kali satu dua nah motora bisa nyala Tuhan ini enggak pakai kunci kontak nyala ya otomatis ini walaupun kita dicabut kontaknya juga bisa waktu yang penting gak dikunci setang motor ini bisa dibawa kita ya Jadi untuk matinya kita tekan buka kunci gembok sekali seperti ini nah mati ini untuk fungsi alarmnya kita tekan kunci gembok seperti ini ini yang paling atas nah kunci gembok paling atas ini udah seperti ini motor nih kalau dibukul maling alarmnya bunyi motor nggak bisa hidup ya contohnya seperti ini atau nggak bisa hidup kalau belum dibuka dari sini motor nggak bisa hidup ini udah dibuka dari remote baru motor bisa hidup ya seperti ini ini untuk anti-specifical juga ada ya misalkan kalian dibegal motornya kasih aja kontaknya nggak papa ini jarak jaraknya kurang lebih 50 meter ya 30 meter 50 meter tapi jangan nunggu jarak segitu ya misalkan kalian dibegal motornya kasihin jarak-jarak 10 meter kalian tekan kunci gembok sekali seperti ini nanti otomatis motornya mau mati dan alarmnya bunyi contoh seperti ini ya kalau gitu ya lalu di sini untuk fitur lain ada mode hazard atau mode konvoy kita tekan lonceng ini sekali seperti ini kita tekan nah ini mode konvoy lampisannya dua-duanya nyala matinya kita tekan sekali lagi ini mati seperti ini Nah untuk misalkan kalian pengen di silent ini untuk sensor gitarnya sudah saya buang ya untuk cara buangnya bisa cek di link deskripsi sudah saya lampirkan disitu untuk misalkan kalian pengen di silent ini kalau di kunci sekali seperti ini kan ada suaranya Tuhan misalkan kalian pengen enggak ada suaranya kalian tekan yang agak lama sampai lampu seinnya nanti ngedip contohnya seperti ini kita tekan kunci gemboknya agak lama dan ini udah silent tapi kalau dibobol maling tetap bunyi ya ini cuma nguncinya aja nggak bunyi kalau dibobol maling nanti tetap bunyi motornya gitu nah oke mungkin sampai sini saja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh